Selamat datang di kuliah statistik Kali ini topik kita adalah mengenai analisis varianis Kita akan membahas dulu ya Mengenai latar belakang dan analisis model efek tetap Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan topik ini Dengan membahas mengenai validasi model, uji kecukupan model, dan interpretasi hasil Nah, untuk kuliah ANOVA ini sendiri akan di-split menjadi 2 sesi Untuk tujuan instruksional umum dari kuliah ini adalah Diharapkan Anda dapat merancang percobaan dengan pelakuan tunggal secara tepat Yang kedua itu Anda mampu melakukan analisis varian atau tunggal Nah, objektif lain ini akan Anda capai kalau Anda sudah menyelesaikan seluruh materi ini Jadi, objektif lain kita itu adalah Supaya kedepannya Anda semua mampu memvalidasi kualitas model rancangan percobaan Anda Kemudian menarik kesimpulan secara tepat ya Menggunakan analisis statistik formal Langsung saja kita mulai dengan sedikit pengenalan ya Mengenai ANOVA Jadi, di sini Anda ingin menguji hubungan pengaturan daya dengan laju pengupasan wafer Nah, jadi untuk menguji bagaimana hubungan pengaturan daya ini dengan laju pengupasan Anda bisa mencoba menguji mengambil 4 level daya 160 sampai 220 Nah, detil dari eksperimen ini ya Ini mungkin tidak akan kita bahas terlalu dalam Karena contoh ini agak jauh dengan teknik kimia Nah, jadi kurang lebih ya Ini alat percobaan ya Ada anoda, ada wafer, dan kathoda Di sini RF generator ini ada dayanya ya Nah, ini dia menghasilkan plasma ya Jadi, ini alat Alat ini sejenis alat untuk menembakkan plasma Jadi, etching itu kalau kita terjemahkan itu artinya mengukir ya Jadi, plasma etching ini lebih ke mengukir wafernya Nah, untuk setiap daya yang diuji ini dilakukan percobaan pada 5 wafer Jadi, ada masing-masing daya itu diulang 5 kali kurang lebih Kedua puluh run eksperimen diraksanakan dengan urutan acak Level faktornya 4, aplikasinya 5 Hasil percobaan yang diperoleh ya Langsung saja kita peroleh seperti ini Nah, ada beberapa cara kita melihat hasil ini Yang paling mudah tentu kita coba secara analisis grafis ya Nah, ini yang biasa Anda lakukan ya Di lab-lab Anda coba memplotkan Kemudian Anda menghasilkan kesimpulan ya Nah, tapi sebenarnya ada beberapa cara yang lebih meyakinkan Selain analisis secara visual Yang visual ini kalau dia bedanya sejauh ini mungkin nampak Kita bisa simpulkan dengan meyakinkan Tapi kadangkala ya Visual ini bisa menipu Jadi, bayangkan kalau skala ini bukan 550 sampai 750 Tapi 550 sampai 555 Ya, dengan ada kenaikan yang sedikit ini Apakah Anda masih yakin ya Pengaruh daya-daya itu signifikan Terhadap laju pengupasan Nah, kalau Anda ragu ya Kita bisa ke cara yang Alternatif Nah, untuk menguji Data tadi Sebenarnya kita bisa menggunakan T-test Dengan Kita uji pada tiap pasangan level Jadi, tadi ada 4 level Ada 4 Jumlah pasangan untuk 4 levelnya itu adalah 6 kombinasi Jadi, tadi dari daya 160, 180, 200, tahun 220 Kalau Anda pasangkan Kombinasinya itu ada 6 Nah, kalau Anda lakukan ya T-test pada tiap pasangan tadi Itu akan memakan banyak waktu Dan yang lainnya Itu dapat menyebabkan error yang besar ya Jadi, error yang dihasilkan itu Karena cara statistik kita ya Statistik kita itu kan Ada yang namanya level of confidential 0,05 Nah, ketika Anda melakukan T-test yang berulang ya Errolnya itu sebenarnya terakumulasi Walaupun tidak terakumulasi secara aditif Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya Kita bisa menggunakan analisis varian Nah, sebelum kita coba analisis varian Kita, Anda perlu mengerti dahulu ya Basis dari analisis varian yang akan dilakukan pada persoalan tadi Jadi, kita dapat model Modelkan dulu ya Model ini adalah model black box Tentu kalau Anda punya model white box Anda juga bisa terapkan ya Jadi, dalam model ini Dianggap bahwa nilai pengamatan itu Sama dengan min pelakuan ditambah noise Jadi, pengamatan Anda ya Tiap pengamatan Anda Untuk pelakuan yang sama itu Harusnya bernilai sama Tetapi, karena ada yang namanya noise Atau gangguan dari luar Maka, hasil pengukuran kita jadi berbeda-beda Ya, misalnya kita mengukur Panjang dari suatu meja Ada kemungkinan sewaktu kita ukur berulang ya Kalau kita menggunakan Mengukur sampai milimeter Ada kemungkinan Anda selisih 1-2 milimeter Dari cara Anda menarik meterannya Dan seterusnya Ya, posisinya ini itu Mungkin ada selisih-selisih Nah, itu yang disebut dengan noise Kemudian Min pelakuan itu sebenarnya sama dengan Min overall ditambah efek pelakuan Ini maksudnya ya Tiap pelakuan itu menghasilkan efek Jadi, misalnya Kalau yang tadi ya Contoh daya tadi Misalnya pada 160 Dia mungkin berefek Laju pengupasannya berkurang Ya, sekian-sekian Atau bertambah sekian-sekian Nah, itu yang dibanding dengan Daya standar Kemudian kalau kita gabungkan ya Tiga-dua persamaan ini Kita akan dapat persamaannya Berbentuk seperti ini Jadi, nilai pengamatan Itu sama dengan nilai Overall Ya Hasil Overall Ditambah efek dari pelakuan Ditambah lagi dengan noise Atau gangguan Nah, model ini disebut juga Model ANOVA Atau tunggal I dan J Masih-masih mengindikasikan Pelakuan yang naik Nah, kita dapat Bagi dua ya Pemodelan ini Tergantung situasi Yang pertama itu Kita bisa mengambil Model ini Sebagai model efek tetap Yaitu Pelakuan telah ditentukan Secara spesifik Nah, yang kedua Apabila pelakuan tidak dianggap Se-explicit ya Maka Ini disebut Model efek acak Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, untuk Mengguna Mengklaim hipotesis tadi ya Kita bisa Menggunakan ANOVA Dengan formulasinya sebagai berikut Nilai rata-rata Pengamatan untuk Pelakuan I Dengan N Replikasi ya Itu sama dengan Jumlah Dari Pengamatannya Ya, untuk Pelakuan tersebut Dibagi Jumlah Replikasinya Jadi, kalau misalnya Satu pelakuan Diulang lima kali Kita jumlahkan Kelimanya Kemudian bagi lima Nah, untuk Pengamatan keseluruhan Kita ambil Semua ya Semua nilai Data yang kita punya Kita ambil Kita jumlahkan Kemudian kita bagi Bagi dengan jumlah Datanya Nah, untuk mencari jumlah Kuadrat beda totalnya Kita tinggal Kurangi Ya Masing-masing Pengamatan itu Dikurangi dengan Min rata-ratanya Kemudian dikuadrat Ya Kemudian dijumlakan Semua Nah, ini adalah Jumlah kuadrat total Sebenarnya ini bisa Kita bedah Ya Jadi, kalau Persamaan ini Anda bedah Jadi, ini Anda Ekspansikan ya Anda akan dapat Membedahnya menjadi Dua suku Suku yang pertama itu Ya Ini mewakili Kalau Anda lihat ya Ini adalah Rata-rata Per tiap pelakuan Dikurang dengan Rata-rata overall Jadi, ini Mewakili bagaimana Efek pelakuan itu Ya, Anda bisa lihat Kalau pemodelan ya Saya akan tulis Kalau di pemodelan sebelumnya Kita punya Yi titik ini adalah Sama dengan Toi Ditambah Mu Nah, sedangkan ini Ini adalah Mu Mu overall Jadi, ketika kita Kurangi Ini sama saja Dengan Toi Efek pelakuan Nah, yang sebelah sini Sebelah Satu lagi ya Yi Dikurangi Yi titik Yi titik ini Yi Yi ini ya Maaf Yi ini sebenarnya Adalah sama dengan Mu Ditambah Epsilon Yi j Atau Nilai Min Tiap pelakuan Ditambah dengan Gangguan Nah Sedangkan Yi titik Ya Garis ini Ini sebenarnya Adalah Mu I Walaupun Mu I juga sama dengan Toi Ditambah Mu Nah, I ini Kalau Kita kurangi ya Yi j Dikurangi Yi titik Garis Ini akan Menghasilkan Hanya Tersisa Errol ya Errol ij Atau Noise Yang kita Kuadratkan Jadi Persamaan di atas Ini ya Disebut juga Identitas Dasar Anova Karena Dia membagi Jumlah Kuadrat Bedanya Menjadi Jumlah Kuadrat Untuk Pelakuan Dan Jumlah Kuadrat Untuk Gangguan Nah Sekarang Kita punya Dua Kita bisa Memilah Jumlah Kuadrat Totalnya Menjadi Dua Pertama Adalah Yang Dari Pelakuan Dan Kedua Adalah Dari Error Nah Kemudian Kita bisa Ekspresikan Kedua Jumlah Kuadrat Tersebut Dalam Bentuk Min Kuadrat Rataan Nah Min Square Dari Pelakuan Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Sum Of Square Pelakuan Dibagi Dengan A Dikurang 1 Sedangkan Untuk Errol Kita Bagi Dengan N Dikurang A Jadi A Itu Kalau Anda Ingat A Itu Adalah Jumlah Pelakuan Jadi Kalau Anda Ada Empat Pelakuan Tinggal Dikurang Satu Sedangkan N Besar Itu Adalah Jumlah Dari Totalnya Total Data Kita Dikurang Dengan Jumlah Pelakuan Nah Disini Kita Akan Mendapat Yang Ini Mewakili Errol Yang Dihasilkan Bukan Errol Efek Dari Pelakuan Yang Ini Merupakan Efek Dari Gangguan Dalam Bentuk Variabilitas Jadi Kalau Anda Ingat Materi Kita Yang Sebelumnya Mengenai Analisis Uji Varian Jadi MS Pelakuan Ini Variabilitas Antara Pelakuan Dan MSE Variabilitas Dalam Tiap Pelakuan Nah Dengan Membandingkan Kedua Ini Kita Bisa Kalau Anda Ingat Uji Varian Kita Yang Terdahulu Uji F-Test Dengan Membandingkan Dua Varian Ini Kita Bisa Tahu Apakah Mereka Berasal Dari Sumber Yang Sama Nah Jadi Itulah Dasar Dari Analisis ANOVA Kita Ingin Tahu Apakah Variabilitas Dan Pelakuan Ini Diakibatkan Memang Betul Betul Oleh Pelakuan Atau Memang Sumbernya Sama Sumbernya Adalah Noise Bukan Pelakuan Nah Jadi Kita Bisa Menggunakan Add Test Dengan Formulasi Sebagai Berikut Kita Bandingkan Pelakuan Dengan Error Nah Ini Ada Cara Cara Lain Untuk Mencari Sum Of Square Total Dan Sum Of Square Pelakuan Nah Setelah Kita Dapat Kita Bandingkan Kemudian Kita Bandingkan Nilai F-Hitung Kita Ini Dengan F-Rujukan Kalau Memang Ada Perbedaan Mencolok Antara Kedua F-Faliabilitas Kita Bisa Simpulkan Bahwa Pelakuan Itu Memang Punya Efek Karena Mereka Berasa Dari Sumber Yang Berbeda Oke Kita Akan Membahas Contoh 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 3.1 Ini Contoh Yang Saya Paparkan Di Awal Jadi Yang Pertama Kita Lakukan Menghitung Jumlah Kuadrat Total Caranya Kita Kuadratkan Masing-masing Data Kemudian Kita Kurangi Jumlah Datanya Dikodrat Dibagi Dengan Berapa Jumlah Data Jumlah Data Disini Maksudnya Adalah Nilai Tiap Datanya Dijumlahkan Dan Ini Adalah Berapa Banyak Data Yang Ada Untuk Pelakuan Ada Cara Yang Lebih Mudah Dibanding Rumus Yang Pertama Yaitu Menggunakan Rumus Yang Dislike Sebelumnya Kita Tinggal Jumlahkan Per Tiap Pelakuan Tadi Pelaku Tiap Pelakuan Itu Ada 5 Kali Pengulangan Berarti Kita Jumlahkan 5 Data 5 Pengulangan Tadi Kita Jumlahkan Kemudian Kita Kuadrat Masing-masing Kita Bagi Dengan 5 Kali Ini Terdiri Dari 5 Data Kita Bagi 5 Lagi Ini Terdiri Dari 20 Data Kita Bagi 20 Kemudian Kita Menghitung Jumlah Kuadrat Error Tinggal Dikurang Caranya Lebih Mudah Kita Dapat Sekian Kemudian Kita Menghitung Kuadrat Rataan Kita Bagi Atau Anda Bisa Langsung Mencari Nilai F Saya Salankan Anda Mencari Kuadrat Rataan Masing-masing Untuk Pelakuan Kita Bagi Dengan Jumlah Pelakuan Dikurang 1 Jadi 4 4 Dikurang 1 Jadi 3 Nah Untuk Error Kita Bagi Dengan Jumlah Data Kita Dikurang Tadi Pelakuan Kita Ada 4 Jadi 20 Dikurang 4 Jadi 16 Nah Kita Dapatkan F Hitung Kita Itu 66 8 Untuk Memastikan Apakah Memang Angka Ini Menunjukkan Variabilitas Pelakuan Itu Signifikan Dibanding Variabilitas Error Maka Kita Tinggal Bandingkan Dengan Rujukan Untuk F 0 0 5 Derajat Kebebasan Yang Pertama 3 Yang Kedua Ini 16 Terdapat Nilainya Adalah 3 24 Nah Karena F Hitung Itu Jauh Di Atas Dari F Rujukan Maka Kita Menolak H0 Dan Dapat Kita Simpulkan Pelakuan Itu Memang Punya Pengaruh Dalam Eksperimen Ini Nah Setara Visual Penyelesaian Tadi Bisa Kita Ringkas Menjadi Bentuknya Seperti Ini Nah Sedangkan Arti Dari F 6 6 8 Itu Adalah Dalam Grafik Probabilitas Kemungkinan Dia terjadi Itu Sudah Sebesar Luas Area Di bawah Kurva Ini Ke Jumlahnya Sampai Seterusnya Yang Mana Itu Jauh Di bawah 0,01 Sebenarnya Nah Bahkan Untuk F 0,01 Atau 1% Kemungkinan Itu Juga Masih Nilai F Berkisar Antara 5 Dan 6 Sedangkan Ini Sudah 66,8 Jadi Sudah Sangat Sangat Jauh Sangat Sangat Kecil Kemungkinan Terjadi Variabilitas Yang kita Perhatikan Lewat Pelakuan Terjadi Error Sangat Kecil Nah Itulah Materi Kita Untuk Kuliah Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Lagi Kita Akan Melanjutkan Ke Materi Ini Di Pertemuan Selanjutnya 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 Selanjutnya